Intro Polres Metro Jakarta Utara melaksanakan patroli dalam rangka menjaga kamtip mas khususnya di wilayah hukum Jakarta Utara. Patroli ini dilaksanakan berdasarkan informasi yang sempat viral di media sosial bahwa akan adanya aksi yang dilakukan oleh sekelompok geng motor remaja yang akan masuk ke wilayah Jakarta Utara. Polres Metro Jakarta Utara AKBP Nasriadi mengatakan patroli ini dilakukan serentak di tiga titik rawan di wilayah Jakarta Utara. 450 personil gabungan diturunkan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah tersebut. Selain melakukan patroli, petugas gabungan TNI Polri dan Satpol PP juga melakukan razia kendaraan roda 2 dan masker untuk mencegah penyebaran COVID-19. Dari razia tersebut, petugas mengamankan lima unit sepeda motor yang tidak dilengkapi dengan surat-surat kendaraan. Polres Jakarta Utara Berhubungan dengan TNI, baik dari Kodi, maupun dari BOM AL, bersama dengan Satpol PP Penelitian Kota Jakarta Utara Melakukan apel bersama untuk melakukan kegiatan patroli bersama dan kegiatan-kegiatan lainnya Dalam rangka menegakkan kamping mas di wilayah Pembeli Jakarta Utara Karena kita mendapatkan berita atau hal-hal yang viral di media atau hal-hal yang viral di media sosial Akan ada kegiatan all-star Kegiatan all-star itu adalah kegiatan-kegiatan remaja Yang kita antisipasi untuk tidak terjadinya balapan liar atau geng motor atau tauran dan sebagainya Dari Jakarta Utara sendiri telah menetapkan 3 titik Titik zona 1, zona 2, dan zona 3 Zona 1 sendiri yaitu antara wilayah hukum Posek Kilincing dan Posek Koja Kemudian inilah wilayah hukum Posek Lapagading dan Posek Tanyu Periuk Dan zona ketiga adalah wilayah hukum Padaemangan dan Posek Kejaringan Dari Jakarta, Yanti Aulia Faisal melaporkan